hai hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku Yulia nah oke teman-teman jadi di video kali ini aku mau bikin foundation racikan lagi yang pertama ini ada bedak mark ini aku pakai yang sasetan kayak gini terus aku juga punya serum krimnya dari Garnier dan yang ini bedak mawar bagi kalian semua yang penasaran gimana cara bikin foundationnya dan hasilnya kayak gimana ikutin terus video aku dari awal sampai akhir jangan lupa juga bagi kalian semua yang belum subscribe channel ini untuk diklik tombol subscribe-nya Oke lanjut aja ke cara pembuatan foundationnya dan ini aku udah ada empat item ini ada sakura glow ini serum krim terus ada bedak mas sama air mawar nah sebenernya air mawar ini enggak terlalu dibutuhkan cuman takutnya nanti ini kayak kekentalan gitu kalau misalkan mau agak cair tinggal ditambahkan air mawar yang ini ya nah maaf kalau misalkan videonya nih goyang-goyang karena ini aku pegang pakai tangan gitu nggak aku pakaiin tripod kayak gitu oke langsung aja nih aku juga udah nyediain tempat ini tuh bekas bedak tabur jadi aku pakai bedak pakai tempat ini aja nah yang pertama-tama nih aku akan tuangin bedaknya dulu secukupnya aja ya kalau bisa sih ini untuk sekali pakai aja nggak usah terlalu banyak-banyak karena kalau misalkan banyak-banyak nantinya nggak kepake sayang terus aku juga mau tambahkan si serum krimnya dari Garnier ini tinggal tuangin aja secukupnya juga aduk-aduk kayak gini ya kalau misalkan kayak gini kan nggak mungkin bisa jadi foundation jadi mau aku tambahkan sedikit air mawar ini tinggal dituangin aja dan ini udah aku aduk-aduk ini sampai lembut banget dan untuk teksturnya jadi kayak gini ini tuh menurut aku sih lembut tapi ada sedikit kasarnya cuman kalau misalkan mau lebih lembut lagi nih ngaduknya tuh harus harus bener-bener ya harus terus menerus kayak gitu Nah aku bikinnya sedikit aja cuman sekali pakai Nah itu dia tadi cara pembuatan cream foundationnya lanjut aja nih ya mau aku aplikasiin ke seluruh wajah aku juga aku udah menggunakan skincare tinggal lanjut aja aku mau pakai foundationnya nih aku buka ya ya aku bikinnya cuman sedikit aja nih aku coba ke kulit aku satu gitu sama kulit ya ini bener-bener lembut banget dan natural nih langsung menyatu sama kulit kayak gitu Nah sekarang Nah sekarang aku akan coba aplikasikan di wajah aku biasanya kalau cream cream racikan gitu kalau pakai beauty blender tuh kurang bagus ya Nah dan ternyata benar ini nggak nempel ke beauty blender Oke aku mau pakai jari aja ternyata kayak gini Oke nggak papa nih aku akan coba lagi untuk pakai cara itu nggak bisa jadi ini dia untuk hasil menggunakan foundation yang aku blend pakai jari kayak gini dan hasilnya bener-bener jelek parah ya ini kayak gini sekarang aku mau coba pakai jari tapi ditep-tepin aja untuk percobaan pertama ini tuh gagal total karena pas aku offline atau aku aplikasiin ke wajah aku ini tuh kayak daki gitu loh rontok ya pokoknya bener-bener rontok parah jadi nggak aku rekomendasiin Nah sekarang lanjut ke percobaan kedua nggak tahu ya ini gagal atau enggak karena aku juga baru nyoba Nah ini udah aku racik untuk cara meraciknya sama kayak tadi cuman ini di skip aja untuk air mawarnya jadi aku cuman pakai bedak sama serum cream jadi ini warnanya sih kalau menurut aku kayaknya bakal keputihan gitu ya di kulit aku tapi nanti kita coba aja nih nih ini tuh bakalan kayak keputihan banget tapi biasanya kalau keputihan bisa tertutupi sama bedak juga yang penting bedaknya yang lebih gelap aja kayak gitu nah sekarang langsung aja ya aku mau coba hukut banget udah aku bersihin ya oke nah ini mendingan ya daripada yang tadi nah ini tuh nggak rontok gitu nggak kayak daki gitu loh ini langsung aja nge-set ke wajah kayaknya untuk percobaan kedua ini nggak bakalan gagal ya nih aku pakaiin kayak gini aja udah bener-bener enak banget udah gitu halus nggak rontok kayak daki gitu loh guys tuh dan ini perbedaannya yang ini belum aku pakaiin yang ini udah aku pakai ini bener-bener ada efek glowingnya juga ternyata cara pakenya juga ini harus buru-buru di apply kayak gitu jangan didiamkan dulu agak lama gitu jadi ini pakenya harus sedikit-sedikit langsung di off like kayak gini ya kalau enggak ini juga sama sih kayak tadi kayak bakalan ngegumpal gitu dan nantinya rontok oke nah dan ini dia untuk hasilnya ini tuh dengan percobaan yang kedua setelah yang pertama itu gagal total ya nah jadi kalau menurut aku sih kalau yang ini mendingan ya dan ini juga langsung cerah dan glowing kayak gitu nih ada efek-efek glowingnya juga udah gitu dia matte buat kalian yang kulitnya berminyak ini juga lumayan bagus ya mau lanjut pakai loose powdernya ini untuk loose powdernya aku pakai bedak maknya lagi biar jadinya tuh kayak makeup-makeup murah gitu loh ini setelah aku pakai bedak jadi hasilnya kayak gini ini tuh nggak ngegumpal sama sekali ya kalau misalkan yang percobaan pertama tadi pakai air mawar itu bener-bener menggumpal tapi kalau yang ini nggak menggumpal sama sekali ini biasa aja sih ini tuh kayak makeup-makeup natural gitu nah ini dia untuk hasilnya ini tuh aku nggak pakai apa-apa sama sekali ya maksudnya kayak yang percobaan pertama itu aku udah pakai skincare karena percobaan pertama udah gagal otomatis aku hapus semua dan aku nggak pakai apa-apa lagi jadi langsung tadi ke foundation yang aku buat barusan dengan menggunakan bedak tabutnya max sama serum krimnya dari Garnier cuman itu aja setelah itu langsung aku pakai bedaknya nah dan ini kalau di totalinnya baru berapa ya untuk beli serum krimnya itu cuman Rp5.000 terus untuk bedaknya ini Rp2.500 jadi hasil segini tuh aku baru ngabisin uang Rp7.500 nah sekarang aku lanjut mau ke alis tapi untuk alisnya nih temen-temen banyak yang nanya gimana cara bikin alisnya terus aku nggak bisa-bisa kayak pengen bikin alis gitu nah gampang ya buat kalian semua yang males atau yang males kayak ngebimbing-bimbing kayak alis gitu nggak apa-apa sih kalian pakai alis kalian aja yang natural kayak gini kalian tinggal pakein mascara aja nah sekarang aku mau pakein mascara ya mascara yang dari Maybelline tapi ini udah kosong ya udah nggak ada udah habis gitu jadi ini buat ngisir-ngisirnya aja nah kalaupun abis juga ini kan masih ada kayak sisa-sisanya gitu kalian terserah sih mau pakai mascara apa aja nih jadi nantinya bakalan kayak alis serat gitu loh buat kalian ya tips yang males atau nggak bisa-bisa kayak bikin bingkei alis atau ngebentuk alis ya ikutin aja alis kalian kayak gimana nih tinggal di pakein mascara aja kayak gini jadi ini tuh nantinya bakal kayak alis kalian yang natural aja tuh kan udah lumayan kelihatan karena aku tuh emang alisnya nggak ada bulunya sama sekali maksudnya kayak tipis gitu loh jangan yang mascaranya bener-bener masih penuh atau ada mascaranya ini aku pakainya yang udah agak habis mascaranya jadi agak kering nah untuk ujungnya ini harus agak sedikit dihitamin karena ini emang tipis banget ini aja kan udah kelihatan ada alisnya nih beda kan sama yang sebelah sini nah tapi untuk mascaranya jangan sampai dia itu menggumpal ke salah satu bulu alis kalian ya karena nantinya bakalan kayak jelek aja gitu jadi usahakan ini tuh merata ya ke bulu alis kalian jadi warnanya tuh hitamnya sama ini tuh nggak bakalan ngebentuk sesuai sama keinginan kita ya karena ini tuh ngikutin alis kita yang asli nih kayak gini jadi kayak alis-alis serat gitu nah lanjut ke eyeshadow disini seperti biasa aku mau pakai eyeshadow yang murah ini udah ada blush onnya juga ini dari kiss beauty ini tuh bener-bener eyeshadow kesukaan aku aku harganya murah tapi aku suka banget karena untuk warnanya ini bener-bener kelihatan kayak korea banget kayak makeup makeup korea gitu di ujung mata aku aku mau pakai warna yang coklat muda tapi ada glitternya ini kayak ada warna-warna gold gitu ya sebelah sininya aku mau pakai warna yang ini aku pakai yang glitter ini yang warna putih ini pakai tangan aja aku pakai ini disini hasilnya nanti bakalan kayak makeup 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 korea gitu ya yang natural oke sekarang aku mau pakai eyeliner tapi untuk eyeliner nya disini aku pakai eyeliner pensil nah dan untuk eyeliner nya disini aku pakai pensil alisnya dari muka karena aku suka sih warnanya itu hitamnya hitam pekat gitu jadi kalau misalkan dipakai eyeliner kayaknya ini lumayan bagus terus untuk mata bagian bawahnya juga disini aku pakai eyeliner tapi cukup sedikit aja nggak nggak keseluruh bagian matanya jadi ini cukup dipakai ujungnya aja terus di bawah matanya juga disini aku pakai eyeshadow aku pakai eyeshadow yang warna orange yang tadi aku pakai warna dasar di kelopak mata aku bagian atas dan untuk blush on nya aku pakai nya nggak seperti biasanya ya jadi hari ini aku mau pakai yang nyebrang ke hidung gitu jadi biar semuanya tuh warnanya tuh warnanya tuh lebih bagus lebih cantik biar kayak makeup makeup korea kayak gitu ya jadi aku pakainya agak menyebrang bukan agak sih tapi emang menyebrang ke hidung kayak gitu jadi hidungnya juga ini aku pakai blush on nah untuk lipstick nya disini aku pakai yang matte warnanya nudes gitu tapi agak ke orange orange gitu terus disini juga aku pakai highlighter nah untuk di tulang pipinya juga aku pakai highlighter tapi disini aku nggak menggunakan contour sama sekali cukup pakai highlighter aja kayak gini nah oke teman-teman jadi karena aku tadi lupa menggunakan mascara nih aku mau pakai mascara nih udah aku aku jepit dulu bulu matanya kayak gini lanjut aku pakai mascara oke nah ini dia untuk hasil makeupnya menggunakan foundation racikan sendiri dan ini tuh bener-bener murah banget produknya itu nggak nyampe Rp50.000 untuk full makeup kayak gini dan ini juga solusi buat kalian yang nggak bisa pakai yang nggak bisa bikin alis atau ngebentuk alis kayak gitu kalian cukup pakai mascara aja tapi jangan sampai kalian menggunakan mascara yang masih banyak isinya ya karena nantinya kayak bakalan ngegumpal-ngegumpal gitu dan ngedove banget warnanya nah kalau misalkan mau lebih natural kalian cukup pakai mascara yang bekas aja dan hasilnya bakalan kayak gini walaupun ini nggak ngebentuk tapi ini tetep kelihatan natural ya karena ini tuh sesuai sama alis kalian pokoknya ngikutin alis kalian kayak gitu nah jadi ini dia untuk hasil makeupnya oke teman-teman mungkin segitu aja video dari aku kali ini semoga kalian suka sama look makeupnya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati